Final Preview Battletrook Defense S5 Episode 97 Sio Yan dikejar-kejar oleh Fetian Dozong Bintang 8 Jika Sio Yan ingin pergi, maka dia harus menyerahkan 4 gulungan tubuh 3000 ilusi petir dan teknik penggabungan api surgawi yang mengacu pada mantra api Namun Sio Yan tidak mungkin memberikannya Saat ini Tian Hao telah terprovokasi oleh perkataan Fetian Jadi dia meminta Sio Yan melarikan dulu sebagai pengulur waktu Akhirnya terjadilah pertarungan singkat tapi sengit di antara Fetian dan Tian Hao Kemudian Sio Yan melemparkan 4 gulungan tubuh 3000 ilusi petir ke 4 arah yang telah dipasang alat pelacak Walhasil Fetian melepaskan keterampilan tubuh 3000 ilusi petir tahap menengah Fetian memerintahkan avatarnya di level Dozong Bintang 6 mengejar Sio Yan dan Tian Hao Sedangkan Sio Yan yang berfikir telah bebas dari kejaran Fetian Tidak menyangka akan segera disusul oleh Fetian yang secara tiba-tiba melesat melancarkan serangan Namun serangan itu langsung diblokir oleh Tian Hao Hingga dua kekuatan bertabrakan dan terjadilah pertarungan sengit lagi Dikarenakan ini hanyalah avatar Fetian Tian Hao berhasil melukainya Pada akhirnya Sio Yan turun tangan sendiri dengan meminjam kekuatan Tian Hao dan mengeluarkan api hati yang jatuh membentuk 5 ular api dan ditembakkan Dan akhirnya avatar Fetian hancur menjadi serpihan energi spiritual Dan menjadi kunci pelatihan tubuh 3000 ilusi petir untuk Sio Yan Setelah ini Sio Yan akan berlatih teknik itu dan bertemu dengan Raja Serigala Abu-Abu Lalu diceritakan tentang 3 ras terkuat di muka bumi dari Magical Bass Kuno Bagi yang mau nonton nanti malam silahkan gabung grup telegram Linknya sudah ada di bawah deskripsi video ini Bagi yang belum Sekian terima kasih banyak guys